Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 57 Pada hikmah nomor 57 ini Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari menuliskan La tajruqin zikra li'adami huzurika ma'allahi fihi Lianna ghaflataka an wujud di zikrihi Asyadu min ghaflatika fi wujud zikrihi Fa'asa ayyar fa'aka min zikri wujud ghaflatin Ila zikri ma'a wujud ya'udatin Wa min zikri ma'a wujud ya'udatin Ila zikri ma'a wujud huzurin Wa min zikri ma'a wujud dihudurin Ila zikri ma'a wujud batin Ammas siwal madhkur Wa ma'adharika anallahi bi'azid Janganlah Anda meninggalkan zikir Karena belum fokus kepada Allah Dalam zikir Anda Kelalaian Anda saat tidak berzikir Lebih buruk dibandingkan dengan Kelalaian Anda saat berzikir Semoga Allah meningkatkan Derajat Anda dari zikir Penuh kelalaian menuju zikir Yang penuh kesadaran Dan dari zikir yang penuh kesadaran Menuju zikir yang disertai kehadiran Hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu dari zikir yang disertai kehadiran Hati kepada Allah menuju zikir yang Menupakan selainnya Dan yang demikian itu tidak sukar Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muslimin rahimakumullah Pada hikmah kali ini Imam Ibn Atta'ila Asakandari itu Menjelaskan kepada kita bahwa Zikir merupakan salah satu cara Untuk mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zikir memang dianjurkan Supaya kita itu zikir lahir dan zikir batin Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah Hati kita pun mengucapkan la ilaha illallah Tetapi ketika belum bisa Hati kita mengucapkan la ilaha illallah Apa? Mulut kita mengucapkan la ilaha illallah Kemudian hati kita kemana-mana Tidak masalah Lakukan saja Dengan kata lain Ketika kita sudah bisa berzikir Meskipun hanya di mulut saja Itu lebih baik Daripada Mulut tidak zikir Hati juga tidak zikir Zikir Nah Ini Iman Ibn Atri matakan Latatruqin zikrolin adami hudurikol bikamawahi bihi Janganlah kamu tinggalkan zikir Yang kamu belum bisa Hadir Bersama hatimu Jangan pernah meninggalkan zikir Walaupun zikir tersebut Hanya di mulut saja Belum zikir Kesertai hati Lianlah hukumlah takangan wujud Zikrihi asyadu min hukumlah Tika bih wujud Bih wujud Zikrihi Karena lalaimu Disertai zikir Mulut Itu lebih bagus Daripada lalaimu Tanpa disertai zikirmu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkatmu dari zikir Di mulut saja Ma'ala hukumlah Menjadi zikir Ma'aya Allah Jadi zikir Mulutnya zikir Hatinya zikir Dengan kata lain Kalau kita biasa Membiasakan zikir Mulut saja Mudah-mudahan Allah Menambahkan rahmatnya Menjadi zikir Mulut plus zikir Zikir hati Yang sebenarnya zikir Yang sebenarnya zikir Apa itu zikir yang sebenarnya zikir Kita hanya ingat Allah subhanahu wa ta'ala Semata yang lainnya Tidak ingat Lalu bagaimana proses menuju itu Nah proses menuju itu Bagi orang awam Kita bisa memulai Dengan zikir Lahir Terus Meskipun hatinya Kemana-mana Pikiran kemana-mana Gitu kan Tapi mulut tetap La ilaha illallah La ilaha illallah Nah nanti lama-lama Hati kita ikut pikir La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Terus Nah setelah itu Kemudian pikiran kita akan berubah Menjadi Melihat Keagungan Allah Oh Ternyata kita diciptakan Allah Alam semata semua Yang menciptakan Allah Ternyata rahmat Terus Kita ingat kepada Allah Terus La ilaha illallah La ilaha illallah Nah padahanya Kita lupa Segala sesuatu Yang kita hanya Allah lagi Kita menadmi Oh Itu jika Allah Allah Ini semuanya Jadi Allah subhanahu Waktu itu namanya Zikir Terus berproses Ya kan Nah coba Sekarang mari kita lihat Penjelasan Dalam kitab Ikutur himan Seperti apa Nah disini Nah disini banyak Tentang Ayat-ayat Yang memerintahkan Kita zikir Misalnya Fadghuruni Alkurukum Kalian ingatlah Kepadaku Maka aku Akan ingat Kepadamu Kata Allah Dalam surat Kedua Dan lain-lain Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna Inna kanta sami'ul alim Watub alayna Inna kanta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha ilaha Astagfirullah Wa atubilai Wa alamafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh